Kuasa hukum Amar Zoni, John Matthias sempat menemani kliennya melihat jenazah Suhendri Zoni di rumah duka pada Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2024, malam. Diketahui, ayah Amar Zoni meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kanker pada Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui ayahnya meninggal dunia, Amar Zoni pun langsung bergegas mendatangi ayahnya setelah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Lantaran hingga kini Amar masih mendekam di penjara setelah tiga kali terlibat kasus narkoba. Dalam pernyataan John Matthias, Amar hanya diberi waktu sekira dua jam untuk melihat ayahnya. Yakni pada pukul 11 sampai minggu dini hari, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertama kali melihat Almarhum Suhendri, Amar merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Selama di rumah duka, Amar sempat mencium jenazah ayahnya dan hanya bisa menghantarkan doa. Dikatakan John Matthias, Amar terlihat hanya berdiam dan tak banyak bicara ketika itu. Lebih lagi, John Matthias turut menyinggung soal penderitaan Amar yang sangat menyedihkan. Lantaran kliennya masih harus berurusan dengan hukum, menghadapi perceraian, hingga kini ayahnya meninggal dunia. Hingga Suhendri Zoni meninggal, keluarga belum ada yang memberi tahu terkait kabar penangkapan Amar. Hal itu dilakukan atas saran dari dokter yang merawat Suhendri semasa hidup. Bahkan, keluarga juga menjauhkan Suhendri dari tayangan TV hingga ponsel agar tidak mengetahui terkait kabar penangkapan putranya. Selain perkara narkoba, keluarga juga merahasiakan soal perceraian Amar dari Suhendri Zoni. Bahkan hingga kini meninggal dunia, kedua masalah tersebut tidak diketahui langsung oleh mendiang. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia